Intro Kembali di segmen serga pemirsa selalu berhati-hati menggunakan aplikasi di media sosial Seorang wanita ditangkap polisi karena dugaan penistaan agama Pelaku berjoget TikTok menggunakan mukena saat melakukan ibadah sholat Wanita warga Kopang Lombok ini dengan mengenakan mukena menjalankan ibadah sholat namun diiringi musik yang keras Tiba-tiba di tengah menjalankan ibadah sholat dalam posisi berdiri Kemudian wanita ini justru berjoget dan tertawa mengikuti irama lagu Pelaku kemudian berpura-pura melanjutkan sholat kembali Video sholat sambil berjoget ini kemudian viral di media sosial hingga meresahkan warga Polisi kemudian menangkap wanita berusia 19 tahun ini Pelaku ini melakukan penghinaan terhadap agama dengan menggunakan pakaian sholat Itu mukena dan kemudian berjoget dengan diiringi musik disk atau musik klubi Di kantor polisi pelaku mengakui TikTok yang dibuat sekedar untuk hiburan Memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah menyalahgunakan aplikasi TikTok Tapi saya tidak sengaja melakukan itu karena awalnya saya hanya iseng-iseng saja Tapi bukan untuk diviralkan Itu hanya untuk menghibur diri saya sendiri saja Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, AI News melaporkan Mirsa seorang wanita di Tambora, Jakarta Barat tewas setelah menjadi korban begal di jalan raya Pelaku begal dua orang, salah satunya menggunakan atribut ojek online Dari video amatiri ini, seorang wanita yang terjatuh dari motor di jalan raya Malakatambora, Jakarta Barat Tewas dan ditolong oleh warga Korban terjatuh setelah mengejar dua orang begal yang merampas tasnya Kemudian tertabrak mobil Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dengan membawa motor korban Serta mengambil lokasi korban terjatuh Polisi telah melakukan pemeriksaan pada CCTV di sekitar lokasi kejadian Jadi korban melintas menggunakan motor Kemudian datang pelaku dua orang Dan pelaku ini mengambil korban dan mencuri barang korban Kemudian korban terjatuh dan meninggal di tempat jalan perkara Oh apakah memakai atribut? Salah satu pelaku menggunakan atribut tersebut Identitas pelaku telah diketahui polisi dan kini dalam pengejaran Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AI News, melaporkan Pemirsa baru bebas dari penjara narapidana asimilasi di Kota Makasar, Sulawesi Selatan Kembali melakukan pembegalan Saat penangkapan pelaku begal, ibu pelaku pingsan Usai menangkap seorang asimilasi yang kembali melakukan aksi begal Polisi melakukan pengembangan ke rumah pelaku lain di jalan Sukaria, Kota Makasar, Sulawesi Selatan Mengetahui kedatangan polisi, ibu pelaku syok dan pingsan Tak menyangka anaknya merupakan pelaku begal Pelaku dibawa ke posko BRIMOPOLSEK PANAKUKANG untuk diproses lebih lanjut Kedua pelaku terancam hukuman minimal, lima tahun penjara Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Mohamad Nurbone, AI News, melaporkan Pemirsa demikian informasi kriminal sergap edisi hari ini bersama dengan saya, Lady Marina Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda Selalu waspada Selamat menikmati Selamat menikmati